Nah gimana misalnya menanamkan referensi pada anak yang misalnya takut nikah, coba lihat ya, kalau ada anak takut nikah karena dia lihat KDRT sekarang kita sampein, berapa banyak yang KDRT dan berapa banyak yang enggak KDRT. Kalau dia takut nikah karena banyak yang KDRT berarti informasinya dari situ saja, makanya kita perlu untuk ngeliatin yang enggak KDRT, ngeliatin misalnya contoh siapa Ustadz Adi dan istrinya, Felix Syao istrinya dan segala macam, ini loh jadi coba lihat ya, setan itu membuat manusia, sorry menggoda manusia salah satunya adalah nakut-nakutin yang enggak kejadian, paham ya. Nikah itu ada pahala dan kalau gagal itu memang betul sulitnya minta ampun, tapi apakah kalau kita tahu kalau ada misalnya yang salah lantas kita tidak meraih yang enak, kan enggak juga gitu. Contoh kayak gini misalnya, kenapa kamu enggak sholat? Ya itu yang sholat juga banyak yang berbuat salah, padahal dia enggak sholat juga salah, saya difahami ya. Kenapa kamu enggak mau nikah? Itu nanti terjadi KDRT, pertanyaannya kalau enggak nikah apakah enggak KDRT juga? Bisa jadi KDRT juga, makanya tugas kita adalah menemukan yang terbaik. Syaiton kalau godain manusia, dia nakut-nakutin manusia dengan sesuatu yang belum tentu terjadi, maka tugas kita adalah belajar, maka sampaikan semuanya punya pola. Kalau ada orang nikah, KDRT berarti dia sudah melakukan pola nikah KDRT. Jelas sampai di sini, saya cerita lagi. Pernah ada seseorang datang ke saya lalu bilang, Ustadz ini pernikahan saya yang ke-11. Keberapa? Ke-11. Ustadz saya tolong dinasehati Ustadz supaya saya tidak gagal lagi dalam pernikahan. Apa yang saya bilang? Mas, mas enggak gagal kok mas. Mas berhasil kok mas. Apa? Berhasil menemukan resep untuk gagal nikah. Jelas ya? Maka saya ngomong langsung, kalau mas enggak berubah, maka mas nikah berapapun kali, mas pasti akan ceri lagi. Jelas sampai di sini? Karena dia sudah menemukan resep untuk gagal dalam pernikahan. Pernikahan. Maka pernah suatu waktu tanya istri saya, kadang-kadang saya itu juga suka enggak enak. Karena tadi kita bisa baca. Contoh ya, tahu enggak KDRT itu ada polanya. KDRT itu ada polanya. Contoh ya, ada zaman sekarang, zaman sosial media. Sosial media itu ya, Masya Allah, aku itu enggak ngerti. Ada anak-anak muda merasa sudah paham tentang agama, lalu kemudian nikah. Nikahnya ditunjukin pada orang, kemesraannya diumbar-umbar di sosial media, lalu kemudian dilihatin seolah hidupnya sempurna, aku bilang sama istriku, ini penikahannya mesti masalah. Paham ya? Ini penikahannya mesti masalah. Kenapa? Orang ketika berusaha menunjukkan di sosial media bahwa dia baik-baik saja, dia punya beban. Apa bebannya? Dia harus ikut ekspektasi orang. Dia akan berbuat sesuatu tergantung ekspektasi orang. Yang dia lakukan bukan untuk rumah tangganya, tapi untuk dilihat oleh orang. Paham sampai di sini? Artinya ini pasti bermasalah. Eh benar, enggak beberapa lama ceri setelah KDRT. Ini ada polanya, makanya kalau misalnya serius mau nikah, maka harus belajar. Saya sering bilang sama orang-orang, ada tiba-tiba, Ustadz saya mau nikah, tolong dong Ustadz, Ustadz mau enggak jadi saksi saya? Saya bilang saya enggak mau. Ustadz mau enggak untuk jadi cerama nikah saya? Saya bilang saya enggak mau. Kenapa? Saya sudah pengalaman banyak, seolah-olah kalau kita sudah jadi saksi nikah, kita bertanggung jawab atas pernikahan orang itu. Padahal kita baru ketemu. Saya baru nikahin orang, biasanya setelah 2-3 tahun bareng saya. Baru saya mau untuk ngelamarin dia ke orang lain. Kenapa? Kalau saya enggak tahu orang ini, saya enggak mau ngelepas dia. Orang kita sudah monitoring saja, sudah kita ajarin 2-3 tahun saja, bisa jadi penikahannya masih enggak bagus. Apalagi orang yang enggak belajar. Masuk jadi S1 berapa SKS, Bapak-Ibu sekalian? 138 SKS untuk jadi S1, Felix Yau S1 Sarjana Pertanian. Sekarang jadi pengangguran. Ternyata sudah belajar 138 SKS, enggak ada gunanya. Bukan enggak ada gunanya, enggak sesuai dengan kerjaannya. Pertanyaan saya, kalau untuk bisa kerja orang 138 SKS, untuk bisa pergi haji yang cuma sekitar 10 hari atau maksimal sebulan di sana, itu perlu manasik berapa lama? Anda ini mau nikah, yang ibadah paling lama di dalam Islam, harusnya belajarnya kan lebih lama. Pertanyaannya berapa lama anak-anak kita belajar? Ya wajar kalau yang enggak tahu, KDRT doang. Ada bahkan yang enggak nikah-nikah. Suatu waktu ada orang sudah nikah, ibu. Sudah nikah, terus saya tanya, kamu ini sudah dua tahun nikah, kenapa belum punya anak? Saya bilang, apakah kamu ini ada sesuatu yang salah? Dia bilang gini, ternyata dia keracunan pemikiran tidak mau punya anak. Oh itu Imam Nawawi juga enggak punya anak, bahkan tidak nikah. Baik-baik saja kan boleh di dalam Islam. Saya bilang, betul boleh, tapi kalau alasannya tepat. Kalau enggak tepat, enggak boleh. Contoh, sekarang aku mau tanya, kenapa kamu enggak punya anak? Itu di dalam hadis kan begitu, Ustaz. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi kan dalam hadis yang lain, seperti buih di lautan. Ngapain kita punya anak kalau nanti anaknya jadi buih? Saya belum siap karena harta saya belum cukup, karena rezeki saya belum cukup. Nah kalau ini enggak boleh, aku bilang. Kenapa? Karena kamu mempertanyakan rezeki Allah, seolah-olah anak itu kamu yang ngurusin. Tugasmu itu belajar untuk didi anak, bukan mikirin rezekinya anak. Itu yang saya sampaikan. Tapi Imam Nawawi, Ustaz, tidak nikah. Saya bilang, kalau antum sepinter Imam Nawawi, ridho saya kamu enggak nikah juga. Ini sudah lah enggak pintar gitu misalnya. Enggak mau punya anak juga, terus maunya apa? Bisa dipahami, Bapak-Ibu sekalian. Nah maka ada banyak orang-orang pemikirnya salah, gara-gara referensinya juga salah. Kayak tadi ngerokok, itu misalnya rokok itu keren. Rokok itu koboy. Rokok itu hebat. Berapa banyak iklan rokok? Tahu Ibu-Ibu sekalian? Iklan rokok itu gila-gilaan. Bisa ratusan miliar juga. Untuk supaya buat orang ngerokok. Tapi kalau misalnya contoh, kalau ada orang ngerokok, gimana caranya? Kalau ada orang ngerokok ya, ini cara untuk supaya referensinya berubah. Bapak, ajak dia ke tempat orang TBC, tahu? Kanker TBC, ngeliat itu sanatorium itu, ada orang muntah darah. Pas muntah darah suruh liatin itu orang muntah darah. Suruh cium darahnya kalau bisa. Paham Ibu Rasul saya? Suruh dia cerita, gimana nyesalnya dia ngerokok. Atau ada orang kanker paru-paru sudah terbaring aja, enggak mati tapi juga enggak hidup. Paham maksudnya? Tiap hari kerjanya cuma nyusain istrinya sama nyusain anak-anaknya. Karena dia sendiri enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mati masih mending. Nah ini mati enggak, tapi bikin beban. Paham kira-kira saya? Suruh liatin orang itu sehingga referensinya berubah. Ternyata ngerokok itu bukan keren. Bisa dipahami maksudnya saya kira-kira. Saya enggak bahas hukum ngerokok ya. Kalau bahas hukum ngerokok panjang hukumnya. Yang saya bahas adalah yang sudah jelas banyak orang-orang menderita gara-gara rokok. Ustadz kalau misalnya Ustadz tidak memperolehkan rokok gimana orang-orang kerja di karyawan-karyawan pabrik rokok? Saya sampaikan emang enggak ada kerjaan lain? Saya dipahami Bapak-Ibu sekalian. Dan data-datanya sudah jelas. Indonesia itu dirugikan gara-gara rokok. Paham Bapak-Ibu sekalian. Karena orang-orang yang rusak kesehatannya gara-gara rokok itu ternyata makan duit lebih banyak daripada yang mereka dapat. Saya dipahami Bapak-Ibu sekalian. Nah ini cara mengubah referensi orang. Cara mengubah cara pikir orang. Dulu saya melihat Islam itu jelek. Karena yang saya lihat adalah yang salah. Yang saya lihat harusnya Al-Quran. Bukan orang Muslim. Maka ketika ada orang masuk Islam saya bilang jangan lihat orang nanti kamu keluar lagi. Harusnya lihatnya adalah apa? Islamnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Al-Quran. Selamat menikmati.